Ada panduan tentang kapan sebaiknya seseorang menikah atau usia yang, mungkin bukan usianya ya, tapi situasi tertentu? Situasi, betul, betul. Itu kalau di Al-Quran misalnya, ada di nasihat kepada anak-anak muda yang mau menikah, hendaklah mereka menahan diri sampai dia mempunyai kemampuan untuk menikah. Jadi, ada garis besar kemampuan untuk menikah. Dan ini untuk laki-laki dan perempuan? Dan pasti untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, di setiap negara, itu ada yang dinamai fungsi perkawinan. Kalau seorang belum mampu memenuhi fungsi-fungsi itu, hendaknya dia jangan menikah. Fungsi perkawinan itu bukan hanya fungsi biologis. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi agama, ada fungsi ekonomi, ada fungsi cinta kasih. Kita di Indonesia ini, di dalam kearifan lokal kita, ada dinamai empat harus sama dan satu berbeda kalau mau kawin. Sama-sama hidup, jangan anggap pasangan Anda mati. Hidup itu ditandai oleh gerak, tahu, dan rasa. Kalau sama-sama hidup, harus perasaan sama. Harus gerak sama. Harus pengetahuan, jangan menyembunyikan satu rahasia pada sama-sama hidup. Sama-sama manusia. Tidak ada perbedaan atau kemanusiaan perempuan dan laki-laki. Sama-sama manusia. Yang ketiga, sama-sama dewasa. Nah ini yang kita harus dikaitkan. Kalau belum dewasa, jangan menikah, jangan kawin. Dan kedewasaan itu tidak hanya ditentukan oleh usia. Alangkah banyaknya orang yang sudah 30-40 tahun belum dewasa. Alangkah banyaknya yang sudah dewasa. Jadi kita tidak tentukan umur di sini. Tapi kedewasaan. Sama-sama cinta. Yang beda cuma satu. Laki dan perempuan. Jadi kita garisbawahi kedewasaan. Kedewasaan itulah yang melahirkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi perkawinan.